Intro Selamat malam para kekasih Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan membaca Alkitab dari Amsal 12 ayat 1-28 dengan tema Sesuatu Yang Bertahan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di sorga, puji syukur dan terima kasih malam hari ini. Kembali kami boleh datang ke hadapan hadiratmu. Kami hendak bersama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang karuniakan kepada kami hikmatmu. Supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau maksudkan di dalam firmanmu ini. Jagai kami Bapak, tolong kami, sertai kami pada sepanjang malam hari ini. Juga di dalam pembacaan firmanmu ini kami boleh berhikmat. Terima kasih Bapak di sorga. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam tangan kasih pertolonganmu. Amin. Kita akan membaca dari Amsal 12 ayat 1-28 Yang berbunyi demikian. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakep adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dibuji seimbang dengan akal budinya. Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlaga orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Bodoh lah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga tetapi bijak yang mengabaikan cemo'oh. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil tetapi saksi dusta mengatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat suka cita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam saudara yang terkasih. Umpamanya ada seseorang yang mencuri 10 dolar dari dompet kita. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Cepat atau lambat kita akan menyadari bahwa 10 dolar telah hilang. Kemudian kita akan mulai berpikir siapa yang mengambilnya? Apakah itu mungkin adik kita? Atau orang di sekolah? Mungkin kita akan mulai menuduh teman-teman yang tidak bersalah yang sebenarnya tidak akan membantu kita. Apabila kita tidak pernah menemukan pencurinya, kita kemungkinan akan mengabaikan pencarian kita. Namun kita akan menjadi sedih karena 10 dolar tersebut hilang. Bagaimana dengan orang yang telah mengambilnya? Apabila ia adalah seorang yang baik, orang tersebut mungkin akan merasa bersalah karena telah mengambil uang tersebut. Mengambil uang tersebut merupakan hal yang licik. Apa jadinya apabila selama kita melakukan penyelidikan, kita bertanya kepada orang yang mencuri uang tersebut dan orang tersebut menyangkalnya? Orang tersebut mungkin akan merasa lebih bersalah lagi. Saudara dalam Amsal 12 saatnya ke-22, Salomo membandingkan pembohong dengan orang-orang yang berkata jujur. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Salomo mengingatkan kita bahwa apabila seseorang berhasil lolos dengan kebohongannya, tindakan orang tersebut adalah kekejian di mata Tuhan. Hidup dengan dipenuhi kebohongan adalah hal yang dangkal dan juga kosong. Apa yang mengelompokkan hidup kita? Apakah kita seorang yang berkata jujur? Atau apakah kita berusaha kabur dengan beberapa kebohongan yang telah kita buat? Mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya kelihatan lebih mudah. Tetapi seseorang yang jujur disenangi Tuhan. Kejujuran adalah hal yang paling berharga. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih, dalam Kristus pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena firmanmu mengingatkan kami tentang satu hal yang paling penting di dalam kehidupan ini ialah hidup jujur. Jujur tidak hanya di sesama, dalam relasi dengan sesama, tetapi juga jujur di hadapanmu Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengenal hati setiap kami. Dan Engkau juga tahu apa yang kami sembunyikan. Tidak ada sedikitpun yang kami sembunyikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Justru semuanya adalah kekejian di matamu. Tuhan ampuni kami dan terus ingatkan kami untuk boleh hidup dalam kejujuran. Kami ingin terus berkomitmen untuk hidup yang sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Sehingga itu dapat menjadi berkat tidak hanya bagi relasi kami dengan sesama, tetapi juga berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Soalnya selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat keberan firman Tuhan untuk memupuk karakter kejujuran. God bless you.